Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa Kembali dan bertemu lagi dengan channel Tasawuf Nusantara Merajut perdamaian dunia Channel kebanggaan orang-orang Tasawuf Channel yang bersumber dari kajian-kajian beliau Mursi Turgatul Siddiqiyah Syekh Mutarwoh Al-Mustara Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak kajian video dari video sebelumnya Sambungannya untuk itu seperti apa kajiannya Langsung saja pandengin di channel Tasawuf Nusantara Merajut perdamaian dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah menyampaikan berita Kepada diantara sahabat-sahabatnya Berita yang disampaikan oleh Rasulullah itu Ada orang Empat orang Dari Bani Israel Usianya panjang Berisi ibadah Tidak pernah maksiat walaupun sekejap mata Siapakah itu Rasulullah menerangkan Empat orang Bani Israel Arba'atun min Bani Israel Abadullah wasamani na'aman Lam yak suhu tarfata'aynin Dalam usia Dalam usia 80 tahun penuh ibadah Dan tidak pernah maksiat Walaupun sekejap Lam yak suhu tarfata'aynin Siapakah empat Orang Bani Israel itu Satu Nabi Allah Ayub Alayhi salam Dua Nabi Allah Zakaria Alayhi salam Tiga Ghizqil bin Yusya Yusya Nun Alayhi salam Nabi Allah Ayub Nabi Allah Zakaria Khizqil Yusya Bin Nun Ini 80 tahun penuh ibadah Tidak pernah maksiat sekejap matapun Ini disampaikan kepada Para sakabat Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi salam Ta'ajub Rasulullah ta'ajub Para sakabat yang ta'ajub Gawo Kok ada orang Bekutu Bagusnya Di tengah-tengah Kata Ajuban Itu Molekah Jibril Datang Ya Muhammad Ajibat Ummatu Kamin Ibatati Haulah Inafari Sama Umat Mu Tak Ajub Ibadahnya Orang Empat Tersebut 80 Tahun Dan Tidak Pernah Maksiat Maksiat Kemudian Dibit 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 Pakat Anjalallahu Khairun Mindalika Bakor Al-Ali Betul-betul Allah Menurunkan Yang Lebih Baik Daripada Usia Usia Empat Banis Rakyat Tersebut Bakor Al-Ali Inna Anjal Lahu Fi Laylatul Qadri Wa Ma Adro Kamal Laylatul Qadri Laylatul Qadri Khairum Min Al-Fishah Di Dintilkan Dintilkan Kepada Kamu Hanya Semalam Lebih Baik Daripada Di 80 Tahun Nah Lebih Baik Itu Lebih Baik Daripada Seribu Bulan Seribu Bulan Lebih Daripada 80 Tahun Itu Orang Bani Israel Sekarang Perlu Saya Terangkan Israel Israel Bani Israel O Bani Israel Israel Bani Israel O Bani Israel Israel itu juluan Juluannya Nabi Allah Yaakob Jadi Yaakob itu Juluannya Yaakob Israel Jadi Yaakob Israel Karena Yaakob itu Safa di Kepaman Ya Jauh Kalau di waktu malam berjalan Kalau di waktu siang berhenti Karena melintasi padang pasir Maka dia dinamakan Diberi gelar Israel Israel itu Berjalan malam Israel Jadi Israel Safari di waktu malam Il ila aina kemana Jadi Israel Dari dua kata Israel dan aina Itu Namanya Israel Menuju Dari Palestina Kepada Kanan Kembali Kepala Palestina Bahwa Estri Empat Dan Kekayaan Hayawan Ada Estri Namanya Bilha Ada Estri Namanya Zilva Ada Estri Namanya Rohila Yang satu Saya lupa Namanya Dari Empat Estri Ini Dari Yaakob Israel Dari Estri Empat Ini Kemudian Mempunyai Anak Laki-laki Sebelas Adanya Namanya Itu Robin Ada Namanya Itu Semun Simun Atau Semun Ada Namanya Itu Yahuda Ada Namanya Gat Ada Namanya Itu Asir Ada Namanya Naftali Ada Namanya Yusuf Ada Namanya Bunyamin Anak Sebelas Ini Dinamakan Bani Israel Jadi Israel Bani Israel Anak Israel Israel Namanya Perkembangan Dari Bani Israel Itu Menjadi Kowum Bani Israel Jadi Israel Bani Israel Kowum Bani Israel Israel Antara Anak Yang Sebelas Itu Yang Paling Banyak Keturunannya Anak Yang Nomor Tiga Namanya Yahuda Robin Shimon Yahuda Dari Perkembangan Anak Ketika Yahuda Itu Timbul Namanya Kowum Yahudi Jadi Yahudi Itu Keturunan Dari Yahuda Jadi Kalau Bani Israel Tidak Mesti Yahudi Kalau Yahudi Ya Israel Karena Keturunan Dari Ya Is Israel Ya 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 Mempunyai Kakak Namanya Aisyu Jadi Ya 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 Saudaranya Aisyu Aisyu Mempunyai Anak Laki Laki Yang Menjadi Nabi Ayub Makanya itu orang Israel Dan yang tunggal Bapak Tunggal ibu itu Hanya dua Yusuf Dan Bunyamin Ibunya Namanya Rohila Semua makomnya Di palastin Di gunung Kipron Saya pernah Ziarah kesana Ya'kub Israel Istrinya Namanya Rohila Mempunyai dua anak Laki-laki Yusuf Yang menjadi Nabi Yusuf Adiknya namanya Bunyamin Yusuf Nikah dengan Siti Zulaikah Punyai Dua anak Yang satu Namanya Ifrosim Yang satu Saya lupa Dan Ifrosim ini Mempunyai Anak perempuan Namanya Rohmah Rohmah Ini Jadi Estrinya Nabi Ayub Ayub Nah itulah Keterangan Israel Bani Israel Yang sekarang ini Menempati Palestina Yang sampai sekarang Buntrok Terus Demikian tadi Sudah kita simak Dan mendengarkan Bersama Kajian oleh Bli Mursi Torikoh Siti Giyah Syah Mubarumoh Alhamdulillah Semoga berisampaikan Menambah Kewasan Kirmuan kita Serta Menambah Kematangan Kementapan Kita Rohani Kita Agar Sampai Kepada Yang Terima kasih Simak Video Sampungannya Hanya di Channel Tasawun Santaram Raju Perdamian Dunia Bila Taufik Walidaya Waridual Inayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh